Sepasang naga penakluk iblis jelit 13. Kakek itu menghela nafas, hidungnya kembang kempis dan dia pun duduk di atas batu dekat liongeng, menikmati kehangatan api unggun yang mengusir nyamuk dan hawa dingin. Sejak pagi tadi Pinto, aku belum makan apapun. Perut ini terasa lapar dan tiba-tiba saja hidung ini mencium bau sedap ikan dipanggang sehingga perutku terasa semakin lapar dan tersiksa. Karena engkau yang membakar ikan, bukankah berarti engkau telah menggoda Pinto dan menyiksa perut Pinto? Alangkah besar dosamu, orang muda, kalau engkau tidak menebusnya dengan mengajak Pinto makan malam? Hampir liongeng tertawa bergelap mendengar ucapan itu, akan tetapi dia tidak mau bersikap tidak sopan mencertawakan seorang Tosu, pendeta agamatu. Dengan hormat dia lalu berkata, kalau memang Totiang merasa lapar seperti juga aku, mari silakan makan malam bersamaku, Totiang. Siancai, kalau begitu, tadi engkau bukannya menggoda, orang muda, melainkan sengaja memancing dan mengundang Pinto makan malam. Terima kasih, terima kasih. Dengan segala senang hati liongeng lalu mempersilahkan kakek itu duduk di dekat api unggun. Panggang ikan itu sudah matang dan dia pun mengeluarkan buntalan roti kering. Silakan, Totiang, mari kita makan seadanya. Siancai, terima kasih. Roti kering dan ikan panggang, diantar anggur dari Hinan. Sedaap. Sayang anggurnya tidak ada, Totiang. Jangan khawatir, Pinto masih menyimpan anggurnya, cukup untuk kita berdua. Anggur asli Hinan, manis dan harum. Tosu itu pun mengeluarkan sebuah guci anggur dari dalam buntalannya dan memang benar anggur itu mengeluarkan bau harum ketika dibuka tutupnya. Isinya masih hampir penuh, lebih dari cukup untuk mereka berdua. Begitu menggigit roti kering lalu disusul secuil daging ikan yang masih panas, mengunyahnya, Tosu itu berseru. Terima kasih kepada Tuhan. Sungguh Tuhan maha pengasih dan pemurah. Belum pernah Pinto makan selezat ini. Kembali Liongeng tertawa, akan tetapi dia pun melirik ke kanan karena kembali pendengarannya menangkap gerakan orang dari sana. Cuaca sudah mulai gelap dan sinar api unggun itu terbatas sekali, tidak cukup menembus kegelapan malam yang tebal. Omi Tohut. Dua orang makan minum seenaknya tanpa memperdulikan seorang lain yang kelaparan. Apakah itu bukan suatu dosa besar? Semoga dosa besar itu diampuni, Omi Tohut. Liongeng menengok dan dia pun tersenyum. Kiranya yang bicara itu seorang Hwesho yang usianya sebaya dengan pendeta Tosu yang sedang duduk di dekatnya. Hanya bedanya, kalau Tosu itu menggelung rambutnya ke atas, Hwesho ini mencukur gundul rambutnya. Kalau Tosu itu tinggi kurus, Hwesho ini agak pendek dan gendut perutnya. Keduanya sama-sama memakai pakaian pendeta yang sederhana. Liongeng cepat bangkit berdiri dan memberi hormat. Selamat malam, Losuhu. Kalau Losuhu lapar, silakan duduk dan makan malam bersama kami. Makan malam seadanya, hanya roti kering, ikan panggang dan anggur manis milik Toti yang ini. Silakan, Hwesho kelaparan. Ikan panggangnya lezat bukan main dan anggur pintu ini pun manis dan enak. Silakan makan dan minum bersama. Omi Tohut, terima kasih, terima kasih, semoga Seng Buddha memberkai Anda berdua. Hwesho gendut itu pun duduk di dekat api unggun, dan perut gendutnya itu agaknya tidak menjadi penghalang ketika dia duduk, bahkan dia lalu bersilah dengan bentuk teratai, yaitu kedua kaki di atas kedua paha. Tanpa rikuh lagi, Hwesho itu lalu mengambil roti kering dan memasukannya ke mulutnya, dikunyah perlahan-lahan. Ini ikan panggangnya, Losuhu. Silakan. Hwesho itu menggeleng kepalanya. Omi Tohut, Pin Cheng berpantang melakukan kekejaman dan kekerasan, apalagi membunuh. Lebih-lebih makan daging. Tidak, Pin Cheng cukup dengan ini saja dia mengeluarkan sebuah bungkusan yang ternyata adalah sayur asin. Dia makan roti kering dan sayur asin itu, nampak nikmat sekali. Hwesho, mari kau minum anggur Pentro. Ini anggur Hinan asli, enak segar dan manis Tosu itu menawarkan anggurnya. Akan tetapi Hwesho itu menolak sambil tersenyum ramah. Omi Tohut. Pin Cheng berpantang minuman keras yang akan mengeruhkan pikiran. Pin Cheng minum ini saja, hehehe dia mengeluarkan sebuah gucit risi air jernih dan minum air itu. Mereka makan minum tanpa berkata-kata lagi dan akhirnya mereka merasa kenyang. Hwesho itu mengelus perutnya yang gendut. Omi Tohut, Pin Cheng mengucap syukur kepada Seng Buddha yang telah memberkai kita semua. Tosu itu pun menengadah, memandang langit yang dipenuhi bintang cemerlang. Pin Cheng berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkai kita semua dengan segala keindahan dan kenikmatan dalam hidup ini. Siantai, sungguh jarang ada manusia yang dapat menikmati hidup yang begini indah. Liyong Neng Dambiam tertarik sekali. Tanpa disangkanya, dalam perantauannya yang santai ini, dia bertemu dengan dua orang pendeta yang nampaknya sama-sama bijaksana, akan tetapi memiliki kera hidup yang berlainan sama sekali. Karena itu, timbul suatu akal di dalam hatinya untuk mempertemukan keduanya ini dalam suatu percakapan atau perdebatan yang tentu akan menarik sekali. Dia seorang yang cerdik dan dia tadi melihat bagaimana dua orang pendeta itu memiliki kebiasaan yang amat berbeda, bahkan berlawanan ketika mereka makan dan minum. Tosu itu makan daging ikan dan minum anggur sebaliknya, Hwasyu itu tidak makan daging dan tidak minum minuman keras. Akan tetapi keduanya sama-sama menikmati makanan dan minuman mereka, dan keduanya tetap bijaksana dan tidak saling mencela. Tempat ini pun indah sekali untuk melewatkan malam, kata Liyong Neng. Enak sekali melepaskan lelah di atas batu-batu yang rata ini, terlindung oleh pohon-pohon besar. Membuat api unggun juga amat mudah karena banyak terdapat kayu kering. Omi Tohut, engkau betul, orang muda. Pin Cheng ingin beristirahat di sini untuk semalam ini. Pin Cheng juga ingin menikmati malam ini di sini. Bertilamkan rumput, berdinding pohon-pohon, beratap langit dan berlampu sejuta bintang. Sian Chai, adakah yang lebih nikmat daripada ini? Liyong Neng tertawa, dan aku ingin sekali menambah pengetahuan tentang hidup ini dari Totiang dan Loh Suhu berdua, yakni kalau Jiwi, Anda berdua, berkenan memberi wajangan kepada aku. Omi Tohut, sudah sepatutnya yang kuat membantu yang lemah, yang pandai menuntun yang bodoh, yang tua menasihati yang muda. Sian Chai, kalau Pinto dapat memberikan sesuatu kepadamu, orang muda yang baik, Pinto akan senang sekali. Daging ikan panggangmu tadi jauh lebih bermanfaat daripada seratus wajangan kosong hampa, haha. Mereka bertiga duduk di atas batu yang jaraknya ada 2 meter satu sama lain sehingga mereka dapat bercakap-cakap dengan santai. Liyong Neng lalu memulai dengan pancingannya. Jiwi Suhu adalah dua orang pendekta yang telah mengenakan jubah pendekta dan karena itu tentu telah memiliki kebijaksanaan dan keadaan hidupnya lain daripada manusia biasa. Sian Chai, apa bedanya Pinto dengan orang lain? Pinto juga manusia biasa. Omi Tohut, benar apa yang dikatakan Tuyewu, sahabat, ini. Pincheng juga hanya manusia biasa. Akan tetapi, Jiwi, Anda berdua, adalah seorang Tosu dan seorang Hwasyu. Biarpun manusia biasa, telah memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan dan kebatinan. Yang ku herankan adalah melihat perbedaan yang saling bertolak belakang antara Jiwi ketika kita bersama-sama makan dan minum tadi. Kulihat bahwa Toti yang makan daging ikan dan minum anggur, akan tetapi kulihat bahwa lo suhu tidak makan daging dan tidak minum minuman keras. Nah, yang ingin saya ketahui, mengapa ada perbedaan ini? Dua orang pendekta itu saling pandang. Api anggun masih bernyala besar sehingga hawa menjadi hangat dan sinar api cukup menerangi tempat itu sehingga mereka dapat saling melihat. Omi Tohut, hidup penuh penderitaan karena ulah manusia sendiri. Kami tidak makan daging karena melihat kenyataan bahwa daging mengandung rangsangan kepada tubuh, memperbesar nafsu Hwani. Selain itu, kami pantang menyiksa, pantang menyakiti dan pantang kekerasan. Dengan demikian, mana mungkin kami harus membunuh binatang hanya untuk memuaskan selera dan nafsu Hwani. Adapun minum minuman keras sama tidak baik untuk ketenangan batin, karena minuman keras merangsang otak, membuat orang menjadi mabok dan juga terikat. Kalau sudah melihat bahwa daging dan arak itu buruk untuk badan dan batin, mengapa kita harus memakannya dan meminumnya? Sambil berkata demikian, Hwasyu itu memandang kepada Tosu di depannya, akan tetapi dengan senyum yang lebar dan ikhlas, sama sekali tidak mengejaik atau menyalahkan walaupun mengandung tantangan untuk berdebat. Liyongeng mendengarkan dengan gembira. Pancingannya mengena dan dia menanti jawaban Tosu itu. Sian Chai, memang benar bahwa hidup penuh penderitaan karena ulah manusia sendiri. Alam sudah mempunyai aturan sendiri, sehingga aturan yang diadakan manusia kadang-kadang malah berlawanan dengan aturan alam dan ini menimbulkan kekacauan pada alam yang hanya merugikan manusia sendiri. Pintu makan daging karena memang daging itu sudah diatur alam untuk menjadi makanan manusia. Alam juga mengatur bahwa ada beberapa macam daging yang tidak boleh dimakan, yang beracun dan yang berbahaya bagi kesehatan badan manusia. Kekerasan dan kebencian berada di dalam hati. Makan daging belum tentu berarti menyiksa atau berkeras hati. Apakah makan sayur juga tidak berarti membunuh? Siapa berani mengatakan bahwa pada sayur-sayuran itu tidak terdapat benda-benda hidup dan bernyawa? Makan sayur berarti juga membunuh dan makan banyak sekali makhluk hidup dan bernyawa. Jadi sama saja. Yang penting adalah di dalam hati. Yang penting adalah kebijaksanaan dalam memilih daging apa yang patut dimakan untuk mengenyangkan perut dan mempertahankan hidup. Ada pun tentang anggur, haha, alangkah bodohnya kalau tidak mau meminumnya. Anggur merupakan minuman yang amat menyehwatkan. Tentu saja kalau terlalu banyak menjadi racun dan amat tidak baik. Segala sesuatu yang kita makan atau minum, betapapun baiknya, kalau terlalu banyak tentu menjadi tidak baik. Minuman keras, kalau sedikit, menjadi obat, kalau terlalu banyak menjadi racun. Tergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri, bukan? Bukan salah minumannya atau makanannya. Pinto sudah puluhan tahun minum arak atau anggur akan tetapi tidak pernah mabok dan tidak pernah kecanduan. Omi Tohut, apa yang dikatakan Tuyo memang benar kata Hwasyo itu menyambut sehingga Liongeng makin gembira, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak dapat disangkal bahwa di dalam sayur, di dalam air, bahkan di dalam hawa udara ini terdapat banyak makhluk hidup dan bernyawa. Dan kalau kita makan sayur dan minum air, bahkan menghirup udara, kita sudah membunuh dan makan makhluk-makhluk hidup bernyawa yang amat kecil sehingga tidak nampak oleh mata. Akan tetapi, setidaknya kita membunuh makhluk kecil tak nampak, yang berarti kita melakukan pembunuhan tanpa disengaja. Tidak seperti kalau menyembelih sapi, babi atau ayam, sengaja kita sembelih dan kita makan dagingnya. Biarpun demikian, Pin Cheng membenarkan pendapat Tuyo bahwa segalanya yang menentukan adalah kebijaksanaan batin. Akan tetapi, bagaimana batin dapat menjadi bijaksana kalau batin dibiarkan menjadi hamba nafsu Hwani? Nafsu akan menyeret batin sehingga batin selalu menjadi haus akan kesenangan badani. Tepat sekali ucapan itu, Tuyi Yu. Ada dua macam dasar ketika kita makan daging, yang pertama dasarnya adalah kebutuhan hidup, dan yang kedua dasarnya adalah mencari kenikmatan atau keenakan. Orang yang mengejar kenikmatan, baik melalui makan daging atau melalui pertapaan sekalipun, keduanya menyimpang dari jalan kebenaran. Leong Eng mendengarkan dengan wajah berseri. Biarpun dua orang pendeta ini bicara ramah dan agaknya seperti saling membenarkan, namun pada dasarnya, terdapat perbedaan care atau pandangan dalam mengatur langkah hidup menuju kebenaran. Dia ingin menyelidiki lebih mendalam lagi dan melihat betapa mereka seperti hendak menghentikan perdebatan itu, dia pun melempar umpan lagi. Maafkan saya, Jiwi Suhu. Saya adalah seorang yang masih bodoh dan tidak mengerti tentang kehidupan. Kalau mendengar urayan Jiwi tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa yang menyeret manusia ke dalam kesengsaraan adalah perbuatan yang ditunggangi nafsu rendah. Begitukah? Sian Chai, benar sekali, orang muda. Omi Tohut, memang demikianlah adanya, sambung huasyu itu. Leong Eng mengangguk-angguk. Kalau begitu, biangkeladi kesengsaraan manusia adalah nafsu-nafsu itu. Dari manakah datangnya nafsu-nafsu ini, Jiwi Suhu? Nafsu? Haha, nafsu terlahir bersama kita, orang muda. Bukankah demikian, Tu Yeu? Omi Tohut, benar sekali. Nafsu terlahir bersama kita. Leong Eng mengerutkan alisnya. Tot yang dan Suhu, bukankah kita dilahirkan di dunia, sebagai manusia ini atas kehendak Tuhan yang maha kuasa? Benar sekali kata dua orang pendeta itu hampir berbareng. Dan bukankah Tuhan maha kasih dan maha adil? Benar sekali kembali keduanya mengangguk. Kalau begitu, mengapa Tuhan melahirkan kita disertai nafsu yang hanya akan menyeret kita ke dalam perbuatan jahat dan yang akibatnya membuat kehidupan penuh kesengsaraan? Omi Tohut, orang muda, buanglah jauh-jauh pikiran menyalahkan Tuhan itu. Sian Chai, Tuhan maha kasih. Tuhan telah mengatur segalanya dengan tertib, dengan sempurna. Segala sesuatu datang dari dia dan kembali kepada dia. Tuhan maha sempurna, tidak ada kesalahan setitik derbupun, orang muda. Segala yang diciptakannya adalah sempurna, seperti seng penciptanya sendiri. Tapi, tapi, mengapa dia menyertakan pula nafsu kepada kita? Nah, bukankah nafsu hanya akan menyeret kita ke dalam kesengsaraan liongeng membantah untuk memancing? Nafsu adalah nafsu, seperti juga benda dan makhluk lain. Tidak jahat dan tidak baik. Kalau bisa disebut buruk, sudah pasti ada kebaikannya. Disinilah letaknya rahasia imyang. Mana bisa ada sebutan buruk kalau tidak ada sebutan baik? Kalau kita sudah mengatakan bahwa nafsu itu buruk, maka sudah pasti di lain pihak nafsu itu juga baik. Kata Tosu itu. Akan tetapi, di mana letak kebaikannya, Totiang liongeng mengejar. Lihat, orang muda. Tanpa adanya nafsu, bagaimana mungkin kita dapat hidup di dunia ini? Ketika manusia terlahir sebagai bayi, dia belum mampu mempergunakan alat pikiran yang sudah ada padanya, karena itu, hanya nafsu yang membimbingnya agar dapat hidup. Dia sudah dapat membedakan mana enak-mana tidak enak tanpa menggunakan pikirannya. Setelah dia mulai memiliki kemampuan menggunakan alat berupa akal pikirannya, maka nafsu menyusup dan bersatu dengan pikiran, membentuk si aku yang selalu ingin enak menurut apa yang pernah dialaminya. Dan kalau orang sudah diperhamba nafsu, maka dia akan selalu mengejar keenakan tanpa memusinkan hal-hal lain, dan pengejaran terhadap keenakan atau kesenangan inilah yang membuahkan perbuatan-perbuatan jahat, penyelewengan dan kejahatan. Kalau begitu, nafsu itu jahat sekali seru liongeng. Dan tidak ada gunanya. Siantai. Jangan bilang begitu, orang muda. Tanpa ada nafsu, bagaimana mungkin kita hidup? Ingat, apa yang menyebabkan kita dapat merasakan enak kalau makan? Kalau mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, mencium sesuatu, apa yang membuat kita memperoleh kenikmatan dari panca indera kita kalau bukan nafsu? Yang mendorong kita untuk hidup adalah nafsu. Tanpa nafsu, mana mungkin kita dapat hidup? Omitohut, ucapan itu benar sekali. Nafsu hanya menjadi buruk kalau menjadi majikan dan memperhamba kita, akan tetapi menjadi suatu rahmat dan nikmat kalau kita yang memperhambanya. Nafsu seperti air dan api dan angin, menjadi hamba yang baik sekali akan tetapi menjadi raja yang amat bengis. Nafsu bagaikan kuda-kuda penarik kereta, kalau terkendali dapat membawa kereta kepada kemajuan, sebaliknya kalau tak terkendali dan kabur, dapat membawa kereta terjun ke dalam jurang kata huasyu itu. Pek Liyongeng, pendekar naga putih, itu tersenyum dan hatinya merasa girang bukan main. Tidak percuma dia menjamu dua orang pendekta ini dengan hidangan yang amat bersahaja, akan tetapi sebagai imbalannya dia telah mendengarkan percakapan yang amat mendalam dan amat penting bagi pengertian hidupnya. Dia memandang kedua orang pendekta itu dan tiba-tiba saja dia tertawa geli, tak tertahankan sehingga dua orang pendekta itu memandang kepadanya dengan metu bertanya-tanya. Eh, orang muda, apanya yang lucu? Tanya si Tosu. Omi Tohut, engkau lah yang lucu, orang muda. Kami bicara serius tentang soal-soal kehidupan yang mendalam, engkau malah tertawa seperti melihat dan mendengarkan celoteh dua orang badut di panggung sambung si huasyu dengan senyum polos, sama sekali tidak merasa tersinggung. Pendekar naga putih adalah seorang yang bukan saja gagah perkasa, memiliki ilmu silat yang tinggi, Akan tetapi dia juga pandai dalam ilmu sastra dan sudah banyak mempelajari buku-buku suci dan tahu tentang tata susila dan kebudayaan. Maka dia pun menginsyapi sikapnya yang kurang patut itu maka cepat dia berdiri dan memberi hormat dengan bersoja kepada mereka berdua. Harap Jui, kalian berdua, suka memaafkan sikap saya yang lancang dan kurang patut. Akan tetapi entah mengapa, tiba-tiba saja saya ingin tertawa dan merasa geli, yaitu setelah melihat keadaan tubuh Jiwi. Siancai, ada apakah dengan tubuhku yang tinggi kurus ini? Omi Tohut, agaknya tubuh pinceng yang pendek gendut ini yang nampak lucu sambung si huasyu. Sekali lagi maaf, Jiwi Losuhu dan Totyang, karena entah bagaimana, melihat bentuk tubuh Jiwi, mendadak saya menjadi geli dan ingin sekali tertawa. Totyang suka makan daging akan tetapi bertubuh kurus sebaliknya Losuhu yang tidak makan daging, hanya makan sayur, mengapa malah gemuk? Sungguh keadaan yang amat terbalik dan lucu akan tetapi sekali ini Pek Liongeng Tan Chin He tidak tertawa lagi karena dia sudah mampu menguasai perasaan hatinya. Tohsu itu tertawa. Hahaha, apanya yang aneh, orang muda? Memang sudah semestinya begitu. Lihat saja, harimau yang suka makan daging itu tubuhnya kuat dan perutnya kecil, termasuk kurus. Sebaliknya kerbau yang hanya makan rumput dan daun-daunan, perutnya gendut. Hahaha, huasyu itu pun tertawa bergelak. Hahaha, Omi Tohut, engkau hendak memaki pinceng seperti kebau, tu yeu. Kalau ingin memaki, langsung saja, kenapa harus berbelok-belok? Hi, orang muda, mengapa engkau tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Lihat saja. Semua binatang yang makan sayur dan rumput saja merupakan binatang yang memenuhi segala segi kebaikan. Yang paling kuat di antara binatang, gajah dan gajah pemakan rumput dan sayur, tak pernah makan daging. Yang paling tangkas dan cepat, kuda, juga pemakan sayur dan rumput, tidak makan daging. Yang paling berguna bagi manusia. Kerbau, lembu, kambing, kesemuanya tidak makan daging, hanya rumput dan daun-daunan. Burung apa yang paling indah dan paling meru suaranya? Burung-burung yang tidak pernah makan daging, melainkan makan biji-bijian. Semua binatang yang tidak makan daging pada umumnya lembut dan baik, jinak dan tidak pernah puas. Sekarang lihat binatang yang makan daging. Paling buas dan liar? Harimau, pemakan daging. Paling licik dan mencijikan? Ular, pemakan daging. Dan burung-burung pemakan daging amat buruk dan suaranya mengerikan, seperti burung gagak, burung pemakan bangkai, dan lain-lain. Tosu itu tertawa bergelak. Hahaha, memang engkau ini pandai sekali tuh, Yew. Tapi bagaimanapun juga, pintu lebih suka menjadi seekor harimau yang perkasa daripada seekor babi gemuk. Melihat suasana menjadi panas dan tidak enak. Pek Liyongeng cepat melerai dan memberi hormat. Sudahlah, harap Jiwi suka menghentikan percakapan mengenai makan daging dan makan sayur ini. Saya yang tadi bersalah menyinggung soal itu. Akan tetapi, kita bertiga sudah makan minum bersama, bercakap-cakap dengan akrab, akan tetapi belum saling mengenal nama. Siancai. Apa sih artinya nama, kedudukan dan penggolongan perorangan? Semua itu hanya mendatangkan garis pemisah di antara manusia. Omitohut, tepat sekali ucapan itu. Begitu ada nama, maka si Anu bermusuhan dengan si Anu, golongan dengan golongan, bangsa dengan bangsa. Penggunaan nama adalah suatu kebodohan sambung si Hwasyo sambil tersenyum lebar. Pek Liyongeng juga tersenyum. Biarlah saya masuk ke dalam golongan yang bodoh saja karena saya ingin sekali mengenal nama Jiwi agar saya tahu dengan siapa saya berhadapan. Saya sendiri bernama Tan Chin Hei, tinggal di dusun luar kota Hengkou dekat Telaga Siou. Omitohut, kiranya engkau adalah Pek Liyongeng, pendekar besar itu seru si Hwasyo. Tak salah lagi, sambung si Tosu. Pintu, aku, pun sudah mendengar akan nama besar pendekar muda yang telah menghancurkan gerombolan Heksim Lomo. Pek Liyongeng tersenyum. Tak disangkanya bahwa namanya yang sebenarnya belum begitu dikenal itu telah menjadi terkenal karena sepak terjangnya membasmi Heksim Lomo bersama Hek Liyongli. Dia pun memberi hormat dengan sikap merendah. Saya yang muda dan belum banyak pengalaman masih mengharapkan banyak petunjuk dari Jiwi. Kalau boleh saya mengetahui, siapakah nama dan julukan Toti yang tanyanya kepada si Tosu. Omitohut, siapa lagi Tosurakus ini kalau bukan Tiong Tosu seru si Hwasyo gendut. Tosu itu tertawa. Memang benar Pintu disebut Tiong Tosu tanpa julukan apapun, dan Hwasyo gendut pemakan rumput ini tentulah yang Hwasyo. Hwasyo itu pun tertawa dan diam-diam Pek Liyongeng Tan Chin Hei terkejut. Biarpun dua nama itu sederhana saja, namun pernah dia mendengar akan nama mereka sebagai orang-orang yang amat pandai, sambil beribadah mereka berkelakar, sambil berkelakar mereka menentang kejahatan dan membuat gentar nama para penjahat di sepanjang pantai utara sampai ke selatan. Cepat dia memberi hormat kepada kedua orang pendeta itu. Ah, kiranya saya berhadapan dengan dua orang lociampuoy yang nama besarnya menggutarkan kolong langit katanya dengan kagum. Dua orang pendeta itu saling pandang dan tertawa geli. Tiong Tosu yang tinggi kurus itu memandang kepada Pek Liyongeng dengan penuh perhatian, mengamati dari kepala sampai ke kaki, agaknya terheran dan sukar dapat percaya bahwa pemuda ini mampu membasmi seorang datuk besar seperti Haksim Lomo yang merupakan seorang di antara Kiyulomo atau Sembilan Iblis Tua yang merupakan datuk-datuk besar sakti. Tidak ada gunanya kita saling puji dan saling merendah. Tai Hiyap adalah seorang yang gagah perkasa dan berhasil menumbangkan kekuasaan Haksim Lomo yang amat jahat dan sakti. Pintu kagum dan tunduk. Kalau boleh kami ketahui, urusan apakah yang membawa Tai Hiyap dari Telaga Siou datang ke Telaga Poyang ini? Pinceng, aku juga ingin sekali tahu, karena kalau muncul seorang pendekar seperti Tan Tai Hiyap, tentu akan terjadi urusan besar sambung Yong Hwasho yang gendut. Pek Liyongeng, pendekar naga putih, atau disingkat Pek Liyong, si naga putih, tersenyum. Terus terang saja, Jiwilo Ciampuwe. Saya tidak mempunyai urusan tertentu di Telaga Poyang ini. Saya sedang menganggur di rumah dan merasa kesal, maka saya melakukan perjalanan merantau dan setiba saya di tempat ini, hati saya tertarik dan saya berperau mencari ikan. Tidak ada kepentingan khusus dan kalau tidak terjadi sesuatu, besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Telaga ini. Nah, saya sudah berterus terang. Tidak tahu apakah Jiwi juga mau berterus terang? Tentu kalau dua orang tokoh besar seperti Jiwi datang ke Telaga ini, dapat dipastikan ada sesuatu yang menarik. Tiong Tosu menghela nafas panjang dan dia memandang ke arah tengah Telaga. Bulan telah menerangi permukaan Telaga. Air Telaga itu tenang dan sama sekali tidak bergerak, memantulkan bulan dan sinarnya, nampak indah bukan main, sunyi dan juga penuh rahasia. Telaga ini menyembunyikan rahasia besar, kata Tiong Tosu, suaranya dalam dan penuh kesungguhan, matanya tak pernah berkedip memandang ke tengah Telaga, seolah dia mengharapkan munculnya makhluk aneh dari sana dengan tiba-tiba. Pintu mendengar dongeng menarik sekali tentang Telaga ini dan untuk itulah maka Pintu kini datang ke sini. Nanti dulu, Tiong Tosu. Apakah dongengmu itu ada hubungannya dengan patu ngemas? Tosu itu terbelalak memandang kepada Hwasyo gendut. Yang Hwasyo, jadi engkau sudah tahu. Omi Tohut, tentu saja. Justeru untuk itulah Pintu keng datang ke sini. Akan tetapi lanjutkan ceritamu, nanti giliran Pintu keng bercerita. Tosu itu mulai bercerita, didengarkan penuh perhatian oleh Pekliong dan Yang Hwasyo. Dongeng itu menceritakan tentang kerajaan Chin pada kurang lebih 800 tahun yang lalu. Raja Besar Chin Si Wong Ti adalah seorang raja yang keras dan aneh, yang suka dan percaya akan ilmu-ilmu gaib dan kesaktian-kesaktian. Bahkan dia berguru kepada banyak pertapa sakti dengan maksud untuk mencari ilmu menentang maut, yaitu ingin hidup abadi di dunia ini. Menurut Dongeng itu, pada suatu hari dia mendaki Gunung Taisan di Santung, dan di situ dia bertemu dengan seorang pertapa yang memberikan beberapa butir pel panjang usia kepadanya. Menurut Dongeng, siapa yang minum pel itu, setiap butir, usianya akan bertambah 40 tahun. Chin Si Wong Ti menerima 20 butir, berarti tidak akan dapat menambah umurnya selama 800 tahun. Akan tetapi, menurut pertapa itu, pel itu baru ada khasiatnya dan manjur kalau dibiarkan menghisap sari air telaga poyang selama 10 tahun. Chin Si Wong Ti lalu kabarnya menyembunyikan obat-obat penentang maut itu dalam sebuah patung emas dan kabarnya patung emas itu disembunyikan di sekitar telaga, atau mungkin di dalam telaga. Dan ada berita angin pula bahwa selain obat itu, disimpan pula harta karun yang amat besar jumlahnya. Akan tetapi seperti diketahui dari sejarah, Chin Si Wong Ti meninggal dunia sebelum minum obat itu, bahkan dia meninggal dalam usia yang masih belum tua benar, di bawah 50 tahun. Dongeng itulah yang membawa pintu datang ke sini, Tiong Tosu mengakhiri ceritanya. Dan ada berita lagi bahwa setelah raja itu mati, muncul sebuah peta yang katanya menunjukkan di mana adanya patung emas yang disembunyikan itu. Pek Liyong mendengarkan dengan hati tertarik. Dongeng yang nampak menarik dan bagus karena diceritakan di tepi telaga poyang, padahal dalam dongeng itu disebutkan bahwa harta dan obat sakti itu disembunyikan di sekitar telaga poyang. Omi Tohut, sungguh kebetulan sekali. Kedatangan Pin Cheng ke sini justru ada hubungannya pula dengan petara khas siap penyembunyian patung emas itu. Eh, bagaimana bisa serba kebetulan itu? Seritakan, yang Hwasyo kata Tiong Tosu dan Pek Liyong mendengarkan semakin tertarik. Tak jauh dari telaga ini terdapat sebuah kubil kecil. Pin Cheng mengenal baik ketuanya yaitu Lon Khi Hwasyo. Baru-baru ini Pin Cheng kedatangan seorang Hwasyo dari kubil itu yang minta pertolongan Pin Cheng untuk mencari Lon Khi Hwasyo yang katanya diculik orang jahat. Wah, untuk apa orang jahat menculik seorang Hwasyo tua Tiong Tosu berseru kaget dan heran, hampir tidak percaya. Menurut keterangan para Hwasyo, pada suatu hari datang empat orang penjahat ke kubil mereka dan dengan paksa membawa Lon Khi Hwasyo. Para Hwasyo di kubil itu, sebanyak lima orang, melawan akan tetapi mereka semua roboh terluka. Lon Khi Hwasyo mereka culik dan tidak pernah kembali ke kubil. Eh, yang Hwasyo, apa hubungannya ceritamu tentang penculikan Lon Khi Hwasyo itu dengan urusan peta patung emas tanya Tiong Tosu, mengerutkan alisnya. Hubungannya dekat sekali karena Lon Khi Hwasyo itulah yang tadinya menjadi pemilik peta patung emas. Sian Chai. Ah Pek Liyong menjadi semakin tertarik sedangkan Tiong Tosu terbelalak memandang kepada Yong Hwasyo. Sungguh suatu kebetulan yang menarik sekali. Siapakah orang-orang jahat yang menculik Lon Khi Hwasyo itu tanya Tiong Tosu. Tidak ada yang mengetahuinya, hanya para Hwasyo itu menceritakan bahwa mereka itu orang-orang kasar yang amat liai dan mereka mengatakan bahwa mereka membawa Lon Khi Hwasyo untuk dihadapkan kepada Beng Cu mereka. Dan, peta itu Pek Liyong bertanya. Sabarlah, Tantai Hiap. Akan Pin Cheng ceritakan semua. Menurut keterangan para Hwasyo kuil itu, Lon Khi Hwasyo yang memiliki peta itu tidak lagi membawa peta itu dengannya, karena peta itu telah dia berikan kepada orang lain, seorang dermawan yang suka menderma kepada kuil. Dan sekarang berita yang paling aneh dan amat menguncang perasaan Pin Cheng. Yaitu, selagi Lon Khi Hwasyo sendiri belum diketahui bagaimana nasibnya, dermawan itu telah kedapatan mati terbunuh di atas perahu sewaannya di Telaga Poyang. Sian Chai Tiong Tosu berseru dan Pek Liyong juga terkejut. Sungguh amat menarik dan penuh rahasia. Dermawan itu bernama Tio Kisan, seorang pemilik perahu sewaan di Telaga Poyang. Pada suatu pagi dia kedapatan tewas terbunuh di atas perahunya. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya, hanya ada kabar bisik-bisik bahwa malam itu perahunya dipakai oleh Poyang Sam Liyong, yaitu tiga orang jagoan yang menguasai Poyang. Dan peta patung emas itu tadinya berada pada Tio Kisan tanya Pek Liyong. Hal itu siapa yang mengetahuinya, teh hiap? Mungkin dia bawa, mungkin pula tidak. Akan tetapi, para hwasyo itu menceritakan hal lain yang lebih aneh, yaitu bahwa di kota Nancang, tak jauh dari sini, terjadi keributan di rumah pelacuran yang bernama Rumah Merah. Poyang Sam Liyong di rumah pelesir itu, mengamuk dan menangkap seorang pelacur bernama Bi Hwa, menyiksanya kemudian membawa pergi entah kemana. Menurut keterangan para penghuni rumah pelesir itu, Poyang Sam Liyong bertanya apakah Bi Hwa itu kekasih dari mendiang Tio Kisan. Sian Chai, tentu ada hubungannya dengan peta rahasia itu. Agaknya mereka tidak dapat menemukan peta itu pada Tio Kisan, lalu mereka mencari orang yang paling disayang oleh Tio Kisan, maka mereka menyangka bahwa peta itu disimpan oleh pelacur Bi Hwa. Airh, lalu apa yang terjadi dengan Bi Hwa? Sampai kini tidak ada yang tahu. Bi Hwa lenyap seperti juga lonkahi ii hwasyo, kata Yong Hwasyo. Ini menurut penuturan para hwasyo di kubil itu. Tiba-tiba Pek Liyong memberi isyarat kepada dua orang pendeta itu untuk menghentikan percakapan. Sebuah perahu besar meluncur di tepi telaga itu, dan di atas perahu itu kelihatan ada lima orang laki-laki tinggi besar yang agaknya mengamati mereka bertiga yang duduk di daratan tepi telaga. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan seekor kuda tinggi besar yang ditunggangi seorang laki-laki muda lewat pula dekat mereka. Penunggang kuda ini tentu mahir sekali menunggang kuda. Di malam hari begini dia berani menunggang kuda dengan cepat dan kera dia duduk tegak di atas pelana kuda juga membuktikan kemahirannya. Di bawah sinar bulan yang cukup terang, Pek Liyong melihat bahwa penunggang kuda itu seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah, berpakaian serba putih seperti dia. Hanya bedanya, kalau dia berpakaian secara sederhana saja, pria itu mengenakan pakaian putih dari sutra tersulam dan sepatunya mengkilat. Juga sebatang pedang tergantung di punggungnya, seperti juga lima orang laki-laki tinggi besar yang naik perahu itu, si penunggang kuda juga menoleh ke arah mereka dan mengamati mereka penuh perhatian dengan pandang matanya yang bersinar tajam. Tiong Tosu dan Yang Hwasyo saling pandang. Agaknya kebetulan saja mereka itu lewat, kata Tiong Tosu dan Yang Hwasyo mengangguk. Bagaimanapun juga, Pincheng tidak dapat mendiamkan saja lol KHI Hwasyo lenyap diculik orang. Pincheng mendapat perasaan buruk bahwa dia sudah tewas. Sian Chai, agaknya engkau benar, Yang Hwasyo. Pincheng juga mempunyai perasaan bahwa pelacur bernama Bihawa yang lenyap di bawah orang itu pun agaknya telah tewas. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Omi Tohut, Pincheng harus menyelidiki. Bukan hanya untuk merebut peta itu, karena Pincheng tidak membutuhkan semua harta benda itu, melainkan terutama sekali untuk menyelidiki bagaimana nasib lol KHI Hwasyo. Biarpun para Hwasyo tidak mengenal empat orang penyerbu itu dan mereka itu bukan Po Yang Sam Liyong, namun jelas bahwa Po Yang Sam Liyong, mempunyai kaitan dengan peristiwa itu. Maka, Pincheng hendak mencari Po Yang Sam Liyong dan minta keterangan dari mereka. Sian Chai, itu bagus sekali dan Pincheng akan membantumu, Yang Hwasyo. Kita berdua adalah orang-orang tua yang tidak membutuhkan harta benda, akan tetapi demi menentang kejahatan dan kekejaman, kita harus bertindak. Bagus, Tiong Tosu. Pincheng sudah lama mendengar akan sepak terjamu, dan senang sekali bekerja sama denganmu sekali ini kata Yong Hwasyo dengan gembira sekali. Melihat kegembiraan dua orang tua itu, diam-diam Pek Liyong merasa kagum, akan tetapi juga khawatir. Saya harap Jiwilo Chiam Pua, kedua orang tua perkasa, suka berhati-hati. Menurut pendapat saya, lima orang dalam perahu dan si penunggang kuda bukan kebetulan saja lewat di sini. Kira mereka memandang ke arah kita sungguh tidak sewajarnya. Saya juga mempunyai perasaan bahwa ada kekuatan besar tersembunyi di balik semua peristiwa itu dan mungkin saja mereka yang disebut Poyang Sam Liyong itu hanyalah anak buah belaka. Hem, bagaimana Tai Hiap bisa memperoleh pendapat seperti itu tanya Yong Hwasyo. Seperti yang Loh Chiam Pua ceritakan tadi, Leon Kahi Hiwasyo diculik dan tidak nampak kembali demikian pula Bihawa diculik oleh Poyang Sam Liyong dan tidak pernah kembali, sedangkan orang Siti itu dibunuh di atas perahunya. Andai kata yang mengejar peta itu empat orang penyerbu kuil atau juga Poyang Sam Liyong, tentu mereka tidak akan menculik orang. Kalau mereka menculik, itu hanya berarti bahwa mereka tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan membawa para korban TTU kepada atasan mereka. Sian Chai, ada benarnya juga keterangan Tantai Hiap ini kata Tiong Tosu. Ini hanya perkiraan saya saja, belum tentu benar. Betapapun juga, saya hanya mengharap agar jiwi suka berhati-hati. Bagaimana dengan engka sendiri, Tai Hiap? Bagaimana kalau engka suka pula bergabung dengan kami dan melakukan penyelidikan bersama? Pek Liyong memang sudah tertarik sekali. Akan tetapi dia tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, kecuali tentu saja dengan Hek Liyong Li. Terima kasih, saya kira jiwi berdua sudah lebih dari cukup untuk membongkar rahasia itu. Saya, ah, mungkin saya akan memperpanjang tinggal saya di daerah ini. Telaga ini memang menarik sekali, banyak rahasianya, katanya. Tiba-tiba ketiganya berloncatan bangun dari tempat duduk di atas batu dan rumput. Sambil melompat mereka sudah mengelak dan ternyata ada tiga batang piau, yaitu senjata rahasia runcing menyambar ke arah mereka. Untung bahwa mereka bertiga adalah ahli-ahli silat yang sudah liai, maka dengan mudah mereka mampu menghindari dari serangan gelap itu. Pek Liyong sudah berkelebat ke kiri untuk menangkap orang yang telah menyerang mereka. Tiga batang piau itu tadi menyambar dari kiri, dari balik sebatang pohon besar. Akan tetapi, dia hanya melibat berkelebatnya bayangan putih di susul derap kaki kuda yang lari menjauh. Dia kagum bukan main. Si penunggang kuda baju putih itu ternyata mampu bergerak luar biasa cepatnya. Mengejar di dalam hutan itu tidak ada gunanya, apalagi di malam hari. Dia tidak mengenal daerah itu. Maka dia pun kembali dan menghampiri dua orang pendeta yang masih berdiri di situ. Dia adalah si penunggang kuda tadi. Dapat berlari cepat dan melarikan diri dengan kudanya, kata Pek Liyong. Nah, sekarang terbukti kekhawatiranku tadi. Harap Jiwi berhati-hati sekali. Baru si penunggang kuda putih itu tadi saja sudah lihai bukan main. Pertama, dia mampu melepaskan tiga batang piau sekaligus ke arah kita dan lemparannya tadi cukup bertenaga. Lihat, ini yang sebatang menancap di sini. Dia mencabut sebatang piau yang menancap hampir masuk semua ke dalam sebatang pohon. Piau itu tercabut dan di bawah sinar bulan, Pek Eng mengamati. Ahaha, piau ini bukan saja dilempar dengan kecepatan tinggi tanda bahwa pelemparnya bertenaga besar, akan tetapi juga ujungnya mengandung racun berbahaya dan mematikan. Serangan tadi dimaksudkan untuk membunuh kita. Dan kedua, orang itu memiliki ginkeng yang amat tinggi sehingga ketika saya tadi mengejar, dia sudah lari jauh. Dua orang pendeta itu saling pandang lalu mengangguk-angguk, kemudian mereka berpamit. Terima kasih atas peringatan Tai Hiap. Setelah terjadi serangan tadi, kami berpikir untuk memulai dengan penyelidikan kami sekarang juga kata Yang Hwa Siu. Benar sekali, Tai Hiap. Kami akan pergi ke bandar dan di sana mencari keterangan tentang Poyang Sam Leong, di mana mereka tinggal dan sebagainya. Pek Eng membalas penghormatan mereka. Selamat jalan dan selamat bekerja, Jiwi Lociampuwe. Akan tetapi sekali lagi, harap Jiwi berhati-hati. Dua orang pendeta itu membawa buntalan mereka dan meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata Pek Eng yang diam-diam mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Akan tetapi, tentu saja tidak mungkin dia harus menjaga keselamatan semua orang, apalagi dua orang pendeta itu bukan orang sembelarangan dan sudah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi. Hal ini sudah dibuktikan melihat kera mereka tadi menghindarkan diri dari sambaran Piau, demikian cekatan dan mudah sekali. Tidak sembarang penjahat saja akan mampu mengalahkan mereka, apalagi kalau mereka maju bersama. Pagi itu indah sekali. Sinar matahari sudah membakar langit di timur, mula-mula sinarnya kemerahan, makin lama semakin pucat dan akhirnya putih seperti perak dan menyilaukan mata. Tadinya cahaya kemerahan ikut membakar permukaan telaga yang tenang, kemudian permukaan itu pun menjadi putih menyilaukan dan setelah matahari muncul di ufuk timur, bayangan matahari kemerahan terpantul di situ. Karena air demikian diam, matahari itu seperti sebutir bola kemerahan besar yang tenggelam ke dasar telaga. Makin terang, makin terbentuklah suatu garis putih kemilau di permukaan air. Bukit-bukit di sekeliling telaga muncul dari kegelapan, pohon-pohon nampak segar menghijau, bagaikan putri-putri yang baru saja mandi. Butir-butir rembun di ujung daun bagaikan mutiara berkilauan di ujung telinga putri jelita. Burung-burung sudah sibuk sekali. Makhluk yang paling sibuk ini menyambut datangnya hari dengan kicau yang hiruk-pikuk, bagaikan sekelompok wanita genit yang siap-siap pergi ke pasar. Sambil berkicau mereka berterbangan dan berloncatan dari dahan ke dahan, seolah-olah hendak meninggalkan pesan yang cerwet sebelum berangkat bekerja. Akhirnya, berkelompok-kelompok mereka itu berangkat bekerja. Mencari makan. Pek Liongeng Tan Chin He menikmati keindahan alam ini. Pagi-pagi sekali dia sudah terbangun dari tidurnya yang nyenyak di tepi telaga, lalu menuju ke tengah telaga dengan perahu kecilnya, mendayung senaknya dan setelah tiba di tengah telaga, dia membiarkan perahunya bergerak sendiri menurut aliran air yang lemah. Angin bersilir lembut sehingga permukaan telaga tidak terlalu terpengaruh. Tiba-tiba Pek Liongeng sadar dari lamunannya. Lorong perak yang dibuat matahari di permukaan telaga itu terguncang dan terputus. Sebuah perahu meluncur dengan cepatnya. Dia mengangkat muka memandang dan dia pun terpesona. Pandang matanya bertemu dengan wajah yang amat manis, bentuk tubuh yang amat menggeirahkan, dari seorang gadis yang usianya paling banyak 19 tahun. Gadis itu mengenakan baju luar semacam mantel atau jubah yang lebar, diselimutkan menutupi tubuhnya. Namun karena di bagian pinggangnya diikat dengan tali sutera, maka masih nampak bentuk tubuhnya yang menggeirahkan. Rambutnya digelung ke atas dan diikat kuat-kuat, wajahnya tanpa bedak dan gincu, nampak segar dan wajar. Ia berdiri di tengah perahu sambil bertolak pinggang, tak bergerak bagaikan sebuah patung yang indah. Jelas bahwa gadis ini sudah biasa berperahu, karena kira ia berdiri tegak dan dapat mengimbangi gerakan perahu itu saja sudah membuktikan bahwa ia pandai menguasai diri di atas perahu. Perahu itu didayung oleh seorang pemuda yang usianya 22 tahun kurang lebih, seorang pemuda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan pula. Dan pemuda itu dapat dikata telanjang, karena hanya sebuah celana pendek seperti cawat saja yang menutupi tubuhnya. Nampak betapa otot-otot tubuhnya yang kekar itu menonjol ketika dia mendayung perahu, dan kulitnya yang agak kecoklatan itu menunjukkan bahwa dia banyak membiarkan kulit tubuhnya ditimpa sinar matahari. Tubuh yang amat sehat, penuh dengan geirah hidup, segar dan kokoh kuat. Hem, pasangan yang serasi sekali, pikir pekliong sambil mengelus dagunya mengikuti perahu itu dengan pandang matanya. Entah mengapa dia sendiri tidak tahu, akan tetapi kedua tangannya seperti otomatis menggerakan dayungnya dan perlahan-lahan dia pun mengikuti perahu yang luncur cepat ke arah utara itu. Dia melihat perahu di depan itu berhenti tak jauh dari pantai di ujung utara yang amat sunyi. Memang telaga itu amat sunyi pagi itu. Masih terlalu pagi bagi para pelancong, dan terlalu siang bagi nelayan penangkap ikan. Hanya jauh di bandar terdapat banyak perahu yang belum dijalankan, akan tetapi bandar yang berada di ujung selatan itu terlalu jauh sehingga tidak nampak dari situ. Perahu di depan itu membuang jangkar. Hal ini saja menunjukkan bahwa perahu itu akan lama berhenti di situ. Apakah mereka hendak mengailikan? Ataukah, dua orang muda yang sedang berpacaran dan mencari tempat sunyi? Berpikir demikian, berdebar rasa jantung pekliong dan mukanya berubah merah. Ih, selanya kepada diri sendiri, mengapa engkau mendadak menjadi iri hati? Tak tahu malu. Dia lalu memutar perahunya, karena dia tidak ingin mengganggu orang yang hendak berpacaran. Bagaimanapun juga, tak dapat dia menahan diri untuk tidak melirik ke arah perahu mereka. Wah! Dia terbelalak dan mulutnya ternganga. Gadis itu telah menanggalkan jubahnya dan apa yang dia lihat? Sesosok tubuh yang bukan main indahnya, yang dari jauh nampak seperti bertelanjang saja. Akan tetapi tidak, gadis itu tidak telanjang, melainkan mengenakan pakaian yang amat ketat, pakaian berwarna hitam yang menutupi dari leher sampai ke kaki, akan tetapi pakaian itu demikian tipis dan ketat sehingga semua bentuk tubuhnya tidak ada yang tersembunyi. Melihat keandahan ini, pekliong tidak jadi pergi, melainkan mendayung perahunya di sekitar tempat itu saja. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia tadi sudah mengeluarkan alat pancingnya sehingga seolah-olah dia sedang mencari tempat yang enak untuk memancing ikan. Andai kata gadis itu tadi benar-benar telanjang, tentu tidak akan melarikan diri secepat mungkin, tidak sudi mengintai orang berpacaran. Akan tetapi karena gadis itu sama sekali tidak telanjang, melainkan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang amat ketat, timbul keheranannya dan dia ingin sekali tahu apa yang akan dilakukan dua orang muda di tempat sunyi itu. Untung dia membawa sebuah caping untuk menahan panas di atas perahu yang tidak terlindung itu. Dia mengenakan caping itu dan dengan mudah dia mengintai ke arah perahu di depan itu dari bawah capingnya sambil berpura-pura memancing ikan. Pemuda dan gadis itu tentu melihatnya pula, akan tetapi agaknya mereka tidak peduli sama sekali. Kemudian, gadis itu bangkit berdiri, berdiri di kepala perahu. Ia mengeluarkan sebuah pisau belati yang tajam mengkilat, dan pekeliong melihat betapa pinggang yang ramping itu diikat ujung segulung tali hitam yang kuat. Gadis itu kini menggigit pisaunya dan ia pun terjun ke dalam air. Kira ia terjun saja menunjukkan bahwa ia memang ahli renang. Terjunnya seperti seekor kata saja dan tidak banyak air yang munkrat ketika ia terjun, juga tidak mengeluarkan bunyi nyaring seolah-olah sebatang tombak dilemparkan ke air. Dan pemuda itu duduk di perahu sambil memegangi gulungan tali, mengulur tali itu perlahan-lahan. Ah, kini mengertilah Pak Kliong. Kiranya gadis itu adalah seorang penyelam. Pinggangnya diikat tali yang ujungnya berada di perahu, dan membawa sebatang pisau tajam. Akan tetapi penyelam apakah? Apakah yang diselaminya dan dicarinya? Dia semakin tertarik karena selama hidupnya belum pernah dia melihat penyelam bekerja. Lama benar gadis itu menyelam sehingga diam-diam Pak Kliong menjadi khawatir juga. Bagaimana mungkin orang menahan nafas di dalam air sampai demikian lamanya? Dia sendiri, dengan Sien Kang dan Kahi Kangnya, akan mampu menahan nafas sampai selama itu, akan tetapi di udara terbuka, bukan di dalam air yang amat dalam dan dingin. Akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu menarik tali perlahan-lahan dan tak lama kemudian, sebelum tali itu habis ditarik, kepala gadis itu telah tersembul di permukaan air. Ia membuka mulut seperti seekor ikan, mengambil pernapasan, baru ia naik ke perahu dibantu oleh pemuda itu. Ternyata gadis itu kini membawa sebuah kantung yang tadi agaknya dilipat dan diselipkan pinggangnya, dan pisau itu pun kini terselip di pinggang. Ketika gadis itu berdiri di perahu, kembali Pak Kliong terpesona. Kini pakaian yang ketat dan tipis itu basah lagi. Makin jelaslah bentuk tubuh yang amat indah itu tercetak. Kedua orang itu kini sibuk berjongkok di atas perahu dan membuka kantung. Ternyata terisi batu-batuan. Dan mereka memilih dan memeriksa batu-batuan itu. Akhirnya, mereka menarik napas kecewa dan batu-batuan itu, setelah diteliti, satu demi satu dilempar keluar perahu. Pak Kliong tadinya merasa heran. Akan tetapi lalu dia teringat. Bukankah banyak orang menyukai batu-batu yang indah dan bahkan ada batu-batu indah, setelah digosok, berharga mahal? Tentu mereka itu penyelam batu-batu indah yang mereka dapatkan di dasar telaga. Kini pemuda itu yang menyelam, si gadis manis menjaga di atas perahu. Pak Kliong sudah tidak ragu-ragu lagi. Mereka penyelam batu-batu indah. Dan agaknya tidak mudah bagi mereka karena setelah beberapa kali menyelam, mereka agaknya baru memilih beberapa buah batu yang belum digosok. Sebagian besar dilempar kembali ke dalam telaga. Pak Kliongeng Tan Chin He mulai merasa jemuh karena kini tidak ada lagi yang perlu diselidiki. Memang, gadis itu merupakan pemandangan yang amat menarik dan menyenangkan, akan tetapi gadis itu sama sekali tidak memperdulikannya dan juga lebih sering berada di dalam air. Kalau timbul di atas, lalu asik meneliti batu-batuan di atas perahu. Dia mulai menggulung tali pancingnya dan mengambil keputusan untuk pergi saja ke bandar karena matahari mulai menyengat kulit. Akan tetapi tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada sebuah perahu agak besar yang datang dengan kecepatan tinggi. Lima orang laki-laki tinggi besar berada di dalam perahu itu dan jantung dalam dada Pak Kliong berdebar tegang. Dia mengenal lima orang laki-laki tinggi besar itu. Bukankah mereka yang semalam lewat dekat pantai dan memandang ke arah dia dan dua orang pendeta dengan penuh perhatian? Kembali perhatian Pak Kliong dibangkitkan dan kini melihat lima orang itu mendayung perahu mereka menuju ke arah perahu dua orang penyelam itu. Dia menjadi semakin tertarik. Kiranya lima orang itu bukan sedang mencarinya, melainkan langsung saja menghampiri pemuda dan gadis itu. Dia segera menyembunyikan mukanya di balik capingnya dan mengintai. Gadis itu kini sedang mendapat giliran menyelam. Baru saja ia meloncat ke dalam air ketika lima orang itu dengan perahu besar mereka menghampiri dan ketika pemuda yang hanya mengenakan celana dalam itu melihat mereka, dia nampak terbelalak dan kaget. Pak Kliong melihat betapa lima orang itu menghentikan perahu mereka dan mengait perahu kecil itu dengan kaitan besi yang bergagang panjang. Hayo bawa kesini semua hasil selamanmu untuk kami pilih yang baik untuk dipersembahkan kepada Beng Cu terdengar seorang di antara lima laki-laki tinggi besar itu menghardik. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Agaknya dia bukan seorang penakut, walaupun wajahnya membayangkan kegelisahan karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang jahat. Kami baru saja menyelam dan baru mendapatkan sedikit batu-batu yang belum tentu berharga karena belum jelas benar sebelum digosok. Mengapa kalian mengganggu kami yang mencari nafkah dengan susah payah terdengar pemuda itu membantah dengan suara lantang? Sikap pemuda ini saja sudah mendatangkan perasaan suka di hati Pak Kliong. Namun dia juga mengkhawatirkan keselamatannya, mengingat bahwa lima orang itu kelihatan begitu bengis dan jahat. Apa? Kalian berani membantah? Kami diutus oleh Poyang Sam Leong bentak seorang di antara mereka yang hidungnya besar, seolah-olah baru saja hidung itu disengat lebah. Mendengar disebutnya nama ini, wajah pemuda itu berubah pucat, akan tetapi, biasanya mereka tidak pernah mengganggu kami kakak beradik mencari batu-batu di dasar telaga bantahnya dan entah mengapa, hati Pak Kliong merasa lebih suka kepada pemuda itu setelah mendengar bahwa pemuda itu dan gadis tadi adalah kakak beradik, bukan pacar. Kini perahunya sudah mendekat tanpa diketahui mereka yang sedang ribut mulut. Sudahlah jangan banyak cerwet. Serahkan hasil selamanmu kepada kami, setelah kami pilih yang terbaik untuk di bengcu, sisanya kami kembalikan padamu bentak pula si hidung besar. Ketika pemuda itu nampak ragu-ragu, si hidung besar memberi aba-aba kepada dua orang temannya, tangkap dia dan bawa ke sini bersama hasil selamannya. Perahu kecil itu sudah terkait merapat pada perahu besar dan kini dua orang tinggi besar meloncat ke perahu kecil, tangan mereka memegang sebatang golok besar. Melihat ini, pemuda itu menjadi semakin gelisah. Terpaksa dia menyerahkan buntalan kecil berisi batu-batu yang sudah dia pilih bersama adiknya tadi. Seorang di antara mereka yang meloncat ke perahunya, menyambar buntalan itu. Wah hanya sedikit dan batu-batu ini seperti tidak ada harganya katanya. Si hidung besar menghardik. Kalau begitu tendang saja dia ke dalam air, biarkan dah menyelam lagi agar mendapatkan lebih banyak. Kita tunggu di situ. Seorang penjahat menendang, akan tetapi pemuda itu sudah menghindarkan tendangan dengan meloncat ke dalam air. Pada saat itu, adiknya, gadis manis tadi muncul di permukaan air, mengambil pernapasan dan tanpa menyangka sesuatu, ia memegangi tepi perahu kecil untuk naik. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika ia sudah dapat melihat dengan jelas. Yang menarik tangannya ke atas bukanlah kakaknya, melainkan dua orang laki-laki tinggi besar yang sudah berada di perahunya, sedangkan kakaknya entah berada di mana. Dan sebuah perahu besar merapat dengan perahunya, tiga orang laki-laki tinggi besar lainnya berada di perahu besar itu. Kini, lima pasang metu itu terbelalak seperti hendak menelan bulat-bulat gadis yang berpakaian ketat basah itu. Hahaha, ikan ini sungguh mulus dan segar kata laki-laki yang masih memegang lengan gadis itu. Bawa ia naik ke sini kata si hidung besar, air liurnya membasahi mulut. Gadis itu meronta, akan tetapi orang yang memegang lengannya amat kuat sehingga lengannya tidak dapat terlepas. Akan tetapi tiba-tiba kakinya bergerak menendang. Buk perut gendut itu terkena tendangan, cengkeramannya melonggar akan tetapi sebelum gadis itu mampu meronta melepaskan diri, orang kedua sudah merangkul dan memeluknya dari belakang. Dua lengan besar panjang yang kuat itu memeluk dan gadis itu tidak mampu bergerak lagi. Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku bentaknya, meronta-ronta dengan sia-sia. Laki-laki yang merangkulnya dari belakang itu terbahak senang karena makin keras gadis itu meronta, makin terasa kehangatan dan kelunakan tubuh yang kenyal itu. Perau kecil itu bergerak sedikit ketika bayangan putih berkelebat dan pekliung sudah berada di situ. Lepaskan gadis itu bentaknya, tangannya menampar pundak laki-laki yang merangkul gadis itu. Plak! Aunggah laki-laki itu berteriak kesakitan dan rangkulannya terlepas. Pekliung menendang dan tubuh orang itu pun terlempar keluar dari perahunya, menimpa air telaga. Orang tinggi besar kedua, melihat temannya terlempar ke air, menjadi marah. Dia memang sudah marah karena perutnya ditendang gadis itu. Kini kemarahannya memuncak melihat munculnya seorang laki-laki muda berpakaian putih. Dia menggerakkan goloknya menyerang sambil memaki. Jahanam cilik, berani engkau mencampuri urusan kami goloknya menyambar dari kanan ke kiri, akan tetapi hanya mengenai tempat kosong saja dan tiba-tiba tubuhnya juga terlempar oleh tendangan pekliung. Biur untuk kedua kalinya air munkrat tinggi ketika tubuh yang tinggi besar itu menimpa air. Gadis itu lalu meloncat pula, terjun dan berenang ke arah orang tinggi besar yang agaknya hendak menyelamatkan diri berenang ke arah perahunya. Ia tadi melihat bahwa orang tinggi besar pertama telah disambar oleh kakaknya yang ternyata sudah berada di dalam air dan yang itu diseret oleh kakaknya, dibawa menyelam. Ia pun kini berenang dengan kecepatan seperti ikan, memutari tubuh penjahat kedua dan berhasil menangkap rambutnya, lalu ia pun menyelam. Orang itu terbelalak, gelagapan dan berusaha untuk meronta, namun dia kalah biasa dan kepalanya berulang kali masuk ke dalam air dan mulut dan hidungnya kemasukan air yang mengalir ke dalam perut. Sementara itu, pekliung sudah meloncat ke atas perahu besar. Tiga orang penjahat itu menghadapinya dengan golok di tangan. Kau bentak si hidung besar yang agaknya mengenal pekliung yang semalam telah dilihatnya di daratan bersama dua orang pendeta siapa kau berani mencampuri urusan kami. Kenapa tidak berani? Kalian orang-orang jahat, terjunlah ke air kata pekliung dan ketika tiga orang itu menggerakkan golok mereka, dia pun menyambut dengan tendangan dan tamparan yang amat cepat sehingga sebelum tiga orang itu tahu apa yang telah terjadi, tubuh mereka sudah terlempar dari atas perahu besar dan terbanting ke air telaga. Dan di situ sudah menunggu dua orang kakak beradik yang menyambutnya dengan cengkeraman dan tariknya sehingga mereka dibawa menyelam. Tiga orang ini, seperti yang dua tadi, meronta-ronta, namun karena mereka itu kalah jauh dalam hal ilmu bermain di dalam air, ketiganya sudah tidak berdaya dan sebentar saja perut mereka sudah membengkak penuh air dan mereka pun sudah pingsan. Melihat betapa dua orang pertama sudah pingsan, dan yang tiga orang lagi dibenam-benamkan ke air dan juga sudah tidak mampu melawan, pekliung khawatir kalau-kalau mereka itu tewas. Maka dia pun cepat meloncat ke dalam perahu kecilnya sendiri, mendayung perahu dan menyambar pundak dua orang penjahat yang sudah pingsan, lalu melontarkan tubuh mereka ke atas perahu. Hei, saudara-saudara yang baik, jangan bunuh mereka. Jangan bunuh mereka, kataku dia berteriak kepada kakak beradik yang masih membenam-benamkan kepala tiga orang itu dengan gemas. Kakak beradik itu mengangkat muka, memandang kepada pekliung. Mereka tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu lihai bukan main, pemuda itulah yang telah melempar-lemparkan lima orang jahat itu ke dalam air. Biarpun wajah mereka masih membayangkan perasaan marah, mereka mentaati permintaan pekliung dan sambil menjambak rambut tiga orang penjahat yang sudah pingsan itu, mereka menyeret tiga orang penjahat itu ke dekat perahu pekliung. Pendekar ini kembali mencengkeram pundak mereka satu demi satu dan melempar-lemparkan mereka ke atas perahu besar. Melihat ini, dua orang kakak beradik itu terbelalak kagum. Dibutuhkan tenaga yang luar biasa besarnya untuk melempar-lemparkan tubuh para penjahat yang tinggi besar seperti itu, dan pemuda pakaian putih itu melemparkan mereka seolah-olah melemparkan bangkai ayam saja. Keduanya kini naik ke perahu mereka. Kembali pekliung terpesona. Melihat gadis itu dari dekat, melihat betapa tubuh yang indah itu, nampak lembut namun kuat, naik ke perahu dan sinar matahari membuat lekuk-lengkung tubuh itu semakin jelas, dia terpesona. Namun dia cepat menundukan muka karena tidak mau memandangi tubuh orang seperti orang kelaparan. Gadis itu pun cepat mengenakan baju luarnya dan menutupi pakaian ketat tipis yang basah itu. Biarkan saja mereka diperahu mereka. Nanti tentu ada orang-orang melihat dan menolong mereka. Dan mari kita cepat menyingkir dari tempat ini, jangan sampai teman-teman mereka datang dan mengganggu kita, kata pula pekliung sambil mendayung perahunya. Kakak beradik itu mengangguk dan mereka pun mendayung perahu. Mereka mengikuti pekliung yang membawa perahunya mendarat di pantai yang sunyi, di ujung utara. Setelah mereka berloncatan ke daratan dan menarik perahu ke tepi, kakak beradik itu lalu memberi hormat kepada pekliung dan si kakak mengucapkan terima kasih. Tai Hiap telah menyelamatkan kami dari gangguan mereka. Terima kasih atas budi pertolongan Tai Hiap. Pekliung tersenyum dan membalas penghormatan mereka, Sudahlah, tidak perlu hal itu dibicarakan lagi. Aku hanya merasa heran mengapa kalian tadi agaknya berusaha keras untuk membunuh mereka memang di dalam hatinya. Pekliung merasa penasaran mengapa kakak beradik yang pandai dengan ilmu bermain di air itu tadi bermaksud membunuh para penjahat itu. Kakak beradik itu saling pandang dan si kakak kembali mewakili mereka menjawab, Tai Hiap, kami bukanlah pembunuh-pembunuh kejam, bahkan selama hidup kami belum pernah kami membunuh orang. Akan tetapi, lima orang penjahat itu, kalau mereka tidak dibunuh, Tentu mereka akan mendedam dan melapor kepada Poyang Samliung dan kami, Kami tentu akan dicari dan akhirnya kamilah yang akan mereka bunuh. Itulah sebabnya mengapa tadi kami berusaha membunuh mereka, Tai Hiap. Legara sahat tipe Kliung dan pandang matanya tidak penasaran lagi. Bahkan diakini tersenyum dan pada saat dia tersenyum, pandang matanya bertemu dengan pandang macu gadis itu. Alangkah manisnya. Dan gadis itu pun agaknya terkejut ketika pandang matanya bertaut dengan sinar mata pemuda yang gagah perkasa dan tampan itu, Dan dengan tersipu ia menundukkan mukanya. Ah, kalau begitu kalian tidak merupakan orang-orang yang kejam. Aku melarang kalian membunuh mereka. Pertama karena tidak baik membunuh orang, apalagi orang-orang yang sudah tidak berdanya seperti mereka tadi. Kedua, karena aku memang ingin menyelidiki mereka yang berjulu Poyang Sam Leong itu. Kalian jangan khawatir, tentu lima orang itu akan melaporkan bahwa mereka itu roboh oleh aku, bukan oleh kalian berdua. Siapakah kalian berdua dan mengapa pula lima orang penjahat itu mengganggu kalian? Apakah benar mereka itu pun pembantu Poyang Sam Leong dan siapakah mereka? Siapa pula yang mereka sebut Beng Cu tadi? Tingko, kau berilah keterangan kepada Tai Hiap, aku akan mengganti pakaian ku yang basah, kata gadis itu kepada kakaknya yang mengangguk. Gadis itu lalu membawa buntalan pakaian dan pergi mencari tempat yang dapat melindungi dan menyembunyikan dirinya untuk berganti pakaian karena pakaian ketat yang basah di balik mantel itu sungguh tidak enak. Kakaknya lalu memperkenalkan diri mereka berdua. Kami adalah kakak beradik yang sudah yatim piatu. Namaku Kam Santing dan adikku itu bernama Kam Cian Li. Kami tinggal di sebuah dusun luar kota Nancang dan pekerjaan kami adalah mencari batu-batu idah di dasar telaga, melanjutkan pekerjaan mendiang ayah kami dan kami mempelajari ilmu menyelam dari mendiang ayah kami. Hasil kami tidak terlalu banyak, namun cukup untuk biaya hidup kami berdua dengan pantas. Kami pun tidak pernah berurusan dengan Po Yang Sam Leong walaupun kami pernah mendengar nama mereka yang tersohor, sampai dengan pagi hari ini kami secara langsung mendapat gangguan dari lima orang yang mengaku sebagai utusan mereka. Untung ada Tai Hiap yang dapat menyelamatkan kami. Pada saat itu, gadis yang bernama Kam Cian Li itu muncul dan kembali Pek Liyongeng Tan Chin Hei harus mengakui bahwa gadis itu memang manis sekali, manis dan segar, tanpa riasan menyolok dan dengan pakaian yang sederhana saja namun bersih. Melihat adiknya sudah berganti pakaian, Kam Santing lalu berpamit kepada Pek Liyong untuk berganti pakaian pula. Dia pun menghilang kebalik semak belukar dan kini gadis itu yang berdiri berhadapan dengan Pek Liyong dan gadis itu kelihatan malu-malu. Ketika ia mengangkat muka dan bertemu pandang dengan pemuda berpakaian putih itu, mukanya kembali merah dan warna merah itu menjalar sampai ke leher dan telinganya, ia tersenyum simpul dan menunduk kembali. Gerakan kewanitaan yang sederhana ini menggerakan hati Pek Liyongeng dan dia pun tersenyum, hatinya penuh gairah. Nona Chian Li, engkau duduklah, katanya mempersilahkan melihat gadis itu berdiri saja dengan sungkan dan malu. Chian Li memandang dan senyumnya melebar, memperlihatkan kilatan deretan gigi yang putih. Terima kasih Tai Hiap, katanya lirih dan ia pun memilih tempat duduk di atas sebuah batu datar yang bersih, 4-5 meter di depan Pek Liyong. Pek Liyongeng Tan Chin Hei sendiri sebenarnya seorang pria yang tidak pandai banyak bicara, apalagi kalau berhadapan dengan seorang wanita. Akan tetapi melihat sikap Chian Li, dia merasa kasihan dan dia maklum bahwa kalau tidak diperlihatkan sikap ramah, tentu gadis itu akan merasa semakin salah tingkah dan canggung. Nona, engkau dan kakakmu Kam Santing memiliki ilmu kepandayan renang dan menyelam yang mengagumkan sekali. Apakah kalian juga pernah mempelajari ilmu silat? Benar saja. Setelah Pek Liyong bersikap ramah, gadis itu lebih terbuka dan berani menentang pandang matanya tanpa canggung lagi. Ah, kami berdua hanya menerima pendidikan dari mendiang ayah kami, Tai Hiap. Karena mata pencaharian kami adalah menyelam ke dalam telaga mencari batu indah, maka kami lebih banyak diajari ilmu renang dan menyelam dan menahan nafas di dalam air, dan hanya sedikit saja ilmu silat, sekedar untuk membela diri. Akan tetapi, kalau berada di air, engkau merupakan seorang yang tangguh sekali, Nona. Penjahat yang kuat itu sama sekali tidak berdaya, bagaikan anak kecil saja kau benam-benamkan ke dalam air. Engkau sungguh hebat, dan aku sendiri tidak akan berani melawanmu kalau di dalam air. Gadis itu tersenyum cerah dan menutupi mulutnya. Tai Hiap terlampau merendahkan diri. Melawan Tai Hiap, satu jurus pun aku tidak akan mampu bertahan. Pada saat itu, Kam Santing keluar dari balik semak-semak, sudah mengenakan pakaian kering, dan seperti adiknya, dia berpakaian sederhana walaupun hal itu tidak mengurangi ketampanan dan kegagahannya. Kam Santing adalah seorang pemuda yang ganteng. Kulitnya yang agak kecoklatan karena banyak terbakar matahari itu bahkan membuat dia semakin menarik. Limoy, apakah hengkau sudah mengetahui nama penolong kita begitu keluar? Pemuda itu bertanya kepada adiknya. Yang ditanya menggeleng kepala sambil memandang kepada Pek Liyong. Aih, benar. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Tan Chin Hei, dan aku tinggal di dusun dekat Hengkau, dekat Telaga Siou, tujuh. Ah, Telaga Siou seru Kam Cianli kagum. Kami sudah sering mendengar tentang Telaga itu, katanya jauh lebih indah daripada Telaga Poyang ini, dan bahkan mungkin sekali di sana terdapat batu-batu yang indah dan mahal. Pek Liyongeng Tan Chin Hei mengangguk dan memandang gadis itu dengan sinar mata ramah sekali. Kenapa tidak sekali-kali-kalian berdua ke sana dan mengadu untung? Siapa tahu di sana kalian sekali menyelam akan menemukan harta terpendam. Tiba-tiba mereka tersentak kaget mendengar suara teriakan yang memajang dan menyeramkan. Kakak beradik itu semakin terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat bayangan putih berkelebat ke arah dalam hutan dari mana jeritan itu tadi terdengar dan pemuda berpakaian putih di depan mereka, yang tadi duduk di atas batu, kini telah lenyap. Mereka saling pandang, dengan metu, terbelalak dan penuh kagum. Pemuda berpakaian putih itu seperti setan saja yang pandai menghilang begitu saja dari depan mereka. Akan tetapi, mereka tadi sudah berkenalan dengan Pek Liyongeng dan mereka tahu bahwa pemuda itu bukan setan, dan mereka semakin yakin bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar yang sakti. Ting Koko, mari kita susul dia, kata Cian Li dan ia pun sudah cepat lari menuju ke arah suara tadi. Andai kata tidak ada Pek Liyongeng yang tadi lari ke arah suara teriakan, tentu gadis itu tidak akan mengajak kakaknya menyusul. Ternyata gadis yang sampai berusia 19 tahun tidak pernah tertarik kepada pria ini, begitu bertemu dengan Pek Liyongeng seketika telah jatuh cinta. Ia merasa kagum dan tertarik sekali, bukan hanya oleh ketampanan dan kegagahan Tan Chin Hei, melainkan terutama sekali oleh kesaktiannya dan sikapnya yang ramah. Sementara itu, dengan mempergunakan ilmunya berlari cepat, Pek Liyong si naga putih telah tiba di tengah hutan. Teriakan tadi memberi tahu kepadanya bahwa tentu terjadi hal yang hebat, setidaknya tentu pembunuhan atau siksaan yang mengerikan. Dan tiba-tiba dia menghentikan larinya, berdiri dan memandang dengan matah, terbelalak. Di depannya, di atas rumput, dia melihat dua sosok tubuh menggeletak mandi darah dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika dia mengenal bahwa mereka itu bukan lain adalah Tiong Tosu dan Yang Hwasiu. Dua orang pendeta itu baru semalam bersama dia makan bersama dan mengobrol di tepi pantai telaga, dan kini mereka telah menggeletak mandi darah. Tidak salah lagi, tentu mereka atau seorang di antara mereka yang tadi mengeluarkan teriakan melengking itu. Dia cepat berlutut dekat tubuh Tiong Tosu yang paling dekat. Ternyata Tosu itu telah tewas dengan leher hampir putus, agaknya terbabat senjata yang amat tajam. Dia lalu menghampiri tubuh Yang Hwasiu. Pendeta ini terluka tusukan pada dadanya dan darah masih mengucur dari situ. Dan ketika dia berlutut, Hwasiu itu mengeluh dan membuka matanya. Lo Ciam Pua, apa yang terjadi Pek Liyong yang bertanya. Syukur, engkau mendengar, teriakan Bin Cheng. Poyang Sam Liyong, anak buah Beng Cu, banyak orang pandai, Hwasiu itu tersengal-sengal. Lo Ciam Pua, siapa itu Beng Cu? Pek Liyong yang bertanya sambil mengguncang pundak Hwasiu gendut itu. Dia, Siau Bin Ciu Kwei, sakti banyak yang sakti, Oh gah! Leher itu terkula dan taulah Pek Liyong yang bahwa Hwasiu itu pun tewas. Dia merebahkannya dan pada saat itu, dia mendengar suara kaki berlari-lari ke arahnya. Dua orang datang berlarian. Dia bangkit berdiri. Saudara Santing dan Nona Qian Li, kesini teriaknya memberi arah dan tak lama kemudian, mereka muncul. Jelas nampak kelegaan membayang pada wajah manis gadis itu, akan tetapi ia dan kakaknya terbelalak melihat dua sosok tubuh yang sudah tak berfernyawa lagi dan yang mandi darah itu. Mereka terbunuh oleh teman-teman Poyang Sam Liyong, katanya singkat. Dia kini menjadi serius sekali. Kiranya urusan yang dihadapinya ini menjadi semakin hebat. Perebutan peta patung emas itu ternyata telah mendatangkan banyak korban nyawa. Dan yang berdiri di belakangnya, yang disebut Beng Chu, pemimpin, kiranya adalah seorang sakti bernama atau berjuluk Siao Bin Chiu Kwei, setan arak muka tertawa, seorang di antara Kiyulomo. Keadaan menjadi gawat sekali kalau begini, pikirnya. Dan menurut keterangan Yong Hwo Sio tadi, gerombolan penjahat itu mempunyai banyak orang sakti. Hal itu sudah terbukti dengan tuasnya Tosu dan Hwo Sio yang berilmu ini secara demikian mengerikan. Mungkin oleh pedang yang sama, oleh seorang di antara mereka. Dan teringatlah dia akan penunggang kuda yang membawa pedang di punggungnya itu. Aih, po yang sam liong demikian jahat, bisik kam chian li, kami berdua yang tidak berdosa pun tadi akan mereka bunuh. Dalam suara ini terkandung rasa ngeri dan takut. Mengertilah Pak Liongeng Tan Chin He apa yang harus dilakukannya. Dia harus melindungi kakak beradik ini. Dia harus membongkar rahasia peta patung emas itu yang agaknya dengan care bagaimanapun akan dicari oleh gerombolan yang dipimpin oleh Beng Cu, dan sudah terlalu banyak jatuh korban. Kakak beradik ini pun mungkin menjadi korban berikutnya walaupun mereka tidak tahu menahu tentang patung emas. Dia harus membongkar rahasia itu, harus menentang gerombolan yang jahat itu. Dan dia tahu bahwa pihak lawan amatlah berbahaya, selain memiliki banyak kaki tangan, juga di antara mereka terdapat banyak orang sakti seperti yang dipesankan oleh Mendiang Yang Hwasyu. Saudara Santing, bantulah aku mengebur dua jenazah ini, katanya. Kam Santing mengangguk, bahkan kam chian li juga cepat membantu menggali lubang. Apakah engkau mengenal mereka, tai hiap tanya chian li ketika mereka menggali lubang bersama. Pek Liyong Eng mengangguk. Aku mengenal mereka, karena itu, aku harus mencari poyang Sam Liyong dan anak buah mereka. Tiba-tiba gadis itu melepaskan pisau yang tadi dipergunakannya untuk menggali tanah dan tanpa disadarinya, tangannya yang kotor berlumpur memegang tangan Pek Liyong Eng yang telanjang karena pemuda ini menggulung lengan bajunya. Tai hiap, mereka, mereka itu jahat dan berbahaya sekali. Engkau, akan terancam bencana. Pek Liyong tersenyum dan gadis itu pun menyadari bahwa tangannya telah mengotori lengan itu, maka ia pun melepaskan pegangannya dan menggali lagi dengan muka merah. Bukan aku yang terancam bahaya, chian li, melainkan engkau. Karena itu, aku harus melindungimu pula, gadis itu senang sekali disebut namanya tanpa nona. Terima kasih, tai hiap. Husah, sudahlah, jangan menyebut tai hiap kepadaku. Kita sudah saling berkenalan, bukan? Namaku tan chin hei, tanpa tai hiap, pendekar besar. Baik, hei itu aku, dan terima kasih. Kam santing gam saja mendengarkan percakapan mereka. Setelah mereka tidak bicara lagi, dia bertanya, tai hiap. Wah, tingko, kenapa menyebut tai hiap? Heiko tidak suka disebut tai hiap walaupun dia seorang pendekar yang hebat. Tegur adiknya yang kini mulai berani dan tidak begitu malu-malu lagi. Mau tidak mau kam santing tersenyum dan dia pun dapat menduga bahwa hati adiknya sudah jatuh oleh pendekar yang tampan dan gagah ini. Tuanku, siapakah mereka ini dan mengapa mereka terbunuh? Selamat menikmati.